Intro Melihat KPU hari ini Yang sudah resmi menetapkan 0-2 ya Sebagai pemenang Namun masih banyak dari pro yang Kalah menggeruduk nih Gimana tanggapannya Ustaz? Kita Sebagai masyarakat Berhususun aja Bahwa KPU Sudah menjalankan fungsi dengan baik Kalaupun KPU Hianat dengan amanah Itu nanti dengan sendirinya Itu akan dihukum alam Percaya deh Mungkin bisa aja Masyarakat ini kan semakin ditekan Semakin mental Jadi ini kan hukum fisika Jadi tekanan itu nanti akan melahirkan Buncaan lebih dahsyat Oleh karena itu Biar kita ngalir aja Tapi masyarakat ini Kalau memang Di hukum di bumi ini Udah gak bisa lagi diharapkan gitu Karena Hukum ini kan Di negara ini kan banyak Pengadilan Tapi sulit jadi keadilan Di Al-Quran itu kan Allah lah hakim yang Paling seadil-adilnya Makanya Nanti Biar Semut aja Diinjak akan gigit kok Apalagi Masyarakat akan ada titik jenuh Hati-hati Kalau sampai Benar-benar kecurangan ini terbukti Wah ini Ini gelombangnya Di Asia sekali Dan ini gak bisa dibenung Bukan di Indonesia saja Di negara Belan manapun Kalau raya sudah kompak Tapi walaupun dia bisa Merapikan segala Dengan sistematis Dengan kekuatan Dengan oligarki Dimana kekuasaan Hanya dipakai oleh sebelitir Ya silahkan aja Tapi nanti Saat hukum Di dunia ini Gak berlaku Ngeri Akan ada hukum Di pengadilan Artinya apa Mungkin dalam artian Hukum alam itu Mungkin Buat Kalau memang Hati-hati Terhadap doa orang Di Zulimi Kita ku dakwatal mazumat Hati-hati Terhadap doa orang Di Zulimi Karena antara dia Dengan oligarki Gak ada lagi hijab Gak ada lagi penghalang Jadi Saat nanti Mereka anggap Baik-baik saja Tiba-tiba Digerakkan Hati masyarakat Siapa bisa Membentung Dan ini kita Gak mau terjadi Oleh karena itu Kita Sekarang ini Lagi bulan Ramadan Kita Kita hududun dulu Nanti Akan bergulir Dengan sendiri Kebenaran Bisa disalahkan Tapi Kebenaran Tidak akan pernah Mungkin bisa dikalahkan Sampai kapanpun Itu harus Gerak bawah Termasuk ini Ustadz Pasangan 01 Yang membawa hasil Pilpres ke MK Setuju gak Ustadz Hasilnya itu kan Bisa lewat MK Bisa juga Digulirkan lewat Hak angket Hak angket Nanti ujungnya Mau ada Pemadulan Investment Segala macem Itu kan Masih panjang Perjalanan Tapi Suka atau tidak suka Tuju ataupun tidak Presiden kita Sekarang Prabowo Gibran Jadi Biarkan itu bergulir Nanti Kalau memang Memang Allah kasih kemudahan Dan memang Benar-benar Kecurangan itu terbukti Pasti Kebenaran akan Menemukan jalannya Tapi andai kata Kok kita Benar-benar Punya bukti Tapi kita Ini dicurangi banget Dengan Kekuatan yang sangat Dahsyat Upama Memang Memang benar terjadi Tapi kita Ngejangan Sehuzun dulu ya Nah nanti Kalau memang itu terjadi Ya kan Ingat ya Apabila Allah Murka Itu salah satunya Akan diberikan Pemimpin yang Zolim Dan ini Mudah-mudahan Tidak terjadi Tidak terjadi di kita Ini pernah terjadi di Rakyat Mesir Dikasih Pemimpin kayak Fir'aun Pernah terjadi Seperti zaman Nabi Ibrahim Dikasih Raja yang Otoriter Diktator Semua harus Semua harus Saya kedalikan Semua harus saya atur Semua harus di bawah Di bawah Komando saya Itu namanya Raja Nambrus Tapi Raja-raja hebat Itu kan Tumbang Dengan alam Jadi mudah-mudahan Semuanya baik-baik Hanya Karena kita ini Bangsa besar Bangsa besar Dan kita ini Punya visi yang sama Rakyat ini Bukan hanya Kesejahteraannya Tapi Ketidakadilan Di bidang hukum Pun itu bisa Membuat rakyat Murka Jadi bukan hanya Mata-mata Karena Ketimpangan Ketidaksejahteraan Tapi hati-hati Jangan sampai Melukai perasaan rakyat Terakhir Ustadz Efeknya akan seperti apa nih Seperti kita ketahui Kemarin DPR Chaos Nah kemarin juga Di KPU juga Sampai tengah malam Masih Membeludak Masa Kita tidak menginginkan Chaos Tapi Kalau sudah Demi Kalau orang punya Ini ya Kita Kita Yang kecil-kecil aja lah Ngotor kita kemalingan Tiba-tiba Kita Menuntut hak kita Dan kita punya bukti Baik berupa CCTV Ataupun apa ya Tapi kok malah kita yang Terjolimi Kita ini korban loh Nah Makanya Kita juga gak bisa menafikan Kalau mereka marah Tapi Kalau bisa Tuangkan kemarahan itu Lewat jalur yang benar Konstitusi Tak angket itu udah bagus Nah mudah-mudahan hak angket ini Gak layu sebelum berkembang Kalau memang Mereka benar-benar Mau bukti yang Kuat Ini terus digulirkan Sub indo by broth3rmax Terima kasih.